Melanjutkan diskusi kita bersama dengan masih ada Pak Asep, Salahudin, Pak Asep sambil kita menunggu sambungan dengan istana bahwa tadi kita agak terkesima ketika melihat bahwa sesungguhnya kelompok-kelompok yang ada di negara ini, di bangsa ini begitu mengakui bahwa Pancasila sebagai dasar negara, tetapi begitu getolnya ketika membela kepentingan pribadi atau kepentingan kelompoknya. Ini kan satu hal yang bertolak belakang tentunya kalau kita harus memperjuangkan bangsa ini tetap bersatu. Jadi kita harus kembali kepada hito kemerdekaan barangkali ya, bahwa justru yang harus diprioritaskan itu adalah kepentingan bersama bukan kepentingan yang sifatnya ego sektora, bersifat individua, atau kepentingan politik yang sifatnya eklusif. Jadi semangat kebersamaan, semangat gotong royong itulah yang harus terus kita kobarkan. Kembali kepada kemerdekaan kalau kita lihat, kembali kepada bagaimana dulu Pancasila dirumuskan oleh Bung Karno dan kawan-kawan, Muhammad Yamin, Bung Hatta, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya membawa spirit kebersamaan sebenarnya, bukan untuk kepentingan yang sifatnya ego sektora, bagaimana mereka ketika mereka mendiskusikan Pancasila di ruang-ruang konstituante, BPUPK, PPKI, dan lain sebagainya, mereka mampu melucuti kepentingan yang sifatnya sektoral, kepentingan yang sifatnya eklusif, yang sifatnya sempit. Dan mereka kemudian sampai kepada wawasan yang kosmopolit. Mereka sampai kepada sila-sila dalam Pancasila yang luar biasa hebatnya. Semangatnya adalah sosialisme, semangatnya adalah kolektivitas, kebersamaan, gotong royong seperti itu. Kalau hari ini misalnya, bagaimana politik, sosial, kemudian mengalami apa yang tadi disampaikan, lebih kepada arah politik yang sifatnya eklusif, yang sifatnya sempit, tentu ini menjadi keprihatinan kita bersama. Ada sesuatu yang barangkali keliru dalam kita mengolah kehidupan, negara mengelola aset dan infrastrukturnya. Ini yang harus kita kembalikan kembali kepada rute yang hakiki, barangkali seperti itu. Pak Asep, tantangannya apa sebenarnya? Terlebih kepada BPIP misalnya, yang diberikan tugas oleh Presiden untuk bisa kembali, istilahnya mengampu bagaimana nilai-nilai Pancasila ini bisa kembali, kemudian disadari oleh masyarakat Indonesia, dan bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan awal kira-kira yang dihadapi oleh BPIP atau pemerintah dalam hal ini apa sekarang? Pertama bahwa salah satu fungsi BPIP itu adalah melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan lembaga dan kementerian dalam kembali mensosialisasikan Pancasila. Bagaimana kita menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebab pada saat yang sama kita dihadapkan kepada fenomena bangkitnya gerakan, baik yang dilakukan oleh individu ataupun oleh orang mas keagamaan, yang nyata-nyata melakukan penampikan terhadap Pancasila. Terang-terangan juga ya? Terang-terangan mereka menolak Pancasila. Ini yang kita khawatirkan. Pak Jokowi sebagai kepala negara, dia memiliki fungsi, salah satunya adalah memastikan wujud eksistensi Pancasila tidak terganggu. Maka kehadiran BPIP salah satu fungsinya adalah itu. Tapi tentu saja tidak hanya bisa mengharap kepada BPIP, tapi harus ada kesadaran bersama dari masyarakat untuk kembali mempercakapkan Pancasila seperti yang tadi saya sampaikan. Sehingga Pancasila menjadi jalan kebudayaan, Pancasila menjadi rumah kita semuanya. Seringkali dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, jatuh dari satu kutub ekstrim kepada kutub ekstrim yang lainnya. Ini yang seringkali mengkhawatirkan kita. Zaman Orde Lama ada yang namanya zaman demokrasi terpimpin itu bagaimana Bung Karno juga menyampaikan Pancasila melalui ketubapi itu, tujuh bahan poko indoktrinasi. Tapi kemudian berakhir secara mengenaskan ya. Tragis ya. Secara tragis tentu ada banyak faktor itu. Zaman Orde Baru juga ada yang namanya BP7 dengan penataran P4-nya. Tapi kemudian juga kita kecewa karena seringkali Pancasila kesaktiannya berhenti sebatas menumen saja, hanya verbalistik saja. Zaman Reformasi karena kita kecewa terhadap cara-cara penyampaian Pancasila yang sifatnya yang doktrinatif, yang tidak pernah menjadi laku dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita justru membubarkan lembaganya itu. BP7, TAP MPR-nya dicabut oleh pemerintahan Abdurrahman Wahid. Dan kemudian ketika Reformasi berjalan ada ruang yang kosong, yang kemudian itu menjadi ajang kontestasi banyak ormas dan mereka memprobagandakan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Saya kira Presiden yang kemudian menjadi undang-undang, dulunya adalah PRPES, tentang ormas yang melarang bertentangan dengan Pancasila harus dibubarkan. Saya kira ini harus didukung oleh kita semua. Dan ini kan hadir, tadi kan Pak Asef menceritakan bagaimana berakhirnya secara tragis berbagai usaha-usaha dari pemerintah untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila. Baik Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, kemudian saat ini muncul BPIP. Kemudian kalau kita lihat bahwa apakah memang persoalan kesejahteraan, keadilan sosial tadi itu yang memang perlu benar-benar diwujudkan. Karena kalau kita lihat misalnya sejarah dunia, misalnya revolusi Perancis ketika agama itu menjadi candu, kemudian agama itu kemudian menjadi tempat buat orang untuk mendapatkan dahaganya. Bahwa ketika Indonesia hari ini merasa bahwa ya kami kesejahterannya tidak lebih baik daripada zaman dulu begitu. Maka kemudian agama menjadi tempat yang cocok sekali atau mungkin untuk mereka yang memiliki benih-benih radikalisme mengembangkan itu justru dalam isu-isu agama itu tertentu begitu kemudian. Maka kemudian keadilan sosial itu yang perlu diperjuangkan oleh pemerintah. Saya sepakat bahwa tugas pokok pemerintah adalah memastikan keadilan sosial. Ini tantangan untuk pemerintah dalam usianya kemerdekaan yang sudah 73 tahun. Bagaimana kesejahteraan sosial itu menjadi terdistribusikan secara merata kepada semua pihak. Ada proses 3H yang harus menjadi tugas pemerintah. Pertama adalah redistribusi yang tadi disampaikan. Yang kedua adalah rekognisi pengakuan terhadap warga negara. Kemudian representasi. Saya kira 3H itu yang akan memastikan bahwa negara ini betul-betul kehadirannya dapat dirasakan oleh halayak. Sambil kemudian ada BPIP yang menanamkan nilai-nilai Pancasila. Itu secara konseptual begitu menanamkan itu. Tapi dalam praktiknya juga pemerintah berupaya untuk hadir di tengah masyarakat. Ini yang kemudian menurut penilaian Anda sudah dilakukan maksimal kah oleh pemerintah saat ini? Saya kira ini adalah ongoing proses ya. Ini adalah proses panjang yang harus dijalani. Tidak bisa secara instan, ujung-ujung, dan lain sebagainya. Ini membutuhkan kesabaran ya. Dan saya kira indeks kebahagiaan itu bukan hanya persoalan kesejahteraan yang sifatnya ekonomi. Tapi juga ada persoalan kebahagiaan yang diacukan kepada pemenuhan spiritualisme misalnya. Jadi harus ada kesimbangan antara segmen, antara sisi materialisme, kesejahteraan fisik, dengan juga aspek spiritualisme. Jangan sampai kemudian juga kita menonjolkan satu hal sementara hal lainnya terabaikan. Termasuk juga kesejahteraan atau kecerdasan yang sifatnya kewargaan. Ini juga tidak kalah pentingnya. Bagaimana kita di hadapan negara harus memiliki kecakapan kewargaan. Civic Christian, kira-kira seperti itu. Ini saya kira tiga hal ini, kesejahteraan spiritual, kesejahteraan material, dan juga kecerdasan kewargaan harus menjadi tritangtu. Harus menjadi satu kesatuan dalam tubuh bangsa ini. Dan itu menjadi amanat kalau menurut saya, amanat substansia dalam Pancasila yang dalam trajek politik Bung Karno disebut dengan istilah Trisakti itu. Politik yang berdaulat, ekonomi yang berdikari, dan kebudayaan yang berkepribadian. Saya kira Trisakti ini akan tetap relevan sebagai tujuan pokok kita dalam berbangsa. Supaya politik kita menjadi politik yang betul-betul berdaulat. Bukan politik yang berhenti sebatas ritual lima tahunan saja. Bukan politik yang sifatnya elektora dan transaksiona. Tapi politik yang memberikan kesejahteraan. Ekonominya juga berdikari. Termasuk juga kebudayaannya betul-betul memiliki kepribadian yang kokoh. Sehingga konsep diri kita sebagai bangsa menjadi jelas. Menarik sekali tadi yang terakhir adalah kecerdasan sebagai warga negara. Bagaimana kemudian kita melihat respon masyarakat. Ada yang sejakter tapi kemudian tampaknya kurang puas. Kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Special Report Hood ke-73 Republik Indonesia. Terima kasih. selamat menikmati